Haryanto Tuna merupakan seorang nelayan yang tinggal di kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna yang saat ini berumur kurang lebih 23 tahun, mendadak terkenal usai mengikuti di akademi. Pemuda akrab di Sapa Owan itu lolos ke babak 8 besar kompetisi dangdut Indosiar, hingga saat ini masih bersaing di top babak 4 besar DA6. Amna, ibu kandung Owan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Owan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Owan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Owan mendapatkan informasi kompetisi di akademi melalui media sosial. Owan pun langsung mendaftarkan diri. Owan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Owan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu, Owan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di akademi. Di babak 12 besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga dan Dot Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Owan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari dewan juri. Sekarang Owan sudah memasuki babak 4 besar. Owan meminta masyarakat Gorontalo mendukungnya supaya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mohon doakan saya, ucap Owan via panggilan video WhatsApp. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Owan merupakan salah satu peserta dangdut Akademi 6 yang masih bertahan di kompetisi. Babak demi babak Owan peserta asal Boalemo ini lalui hingga kini Owan berhasil masuk top 6 besar. Untuk diketahui, Owan peserta dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang. Jadi tak aneh jika ia bertahan di dangdut Akademi 6. Amna, ibu kandung Owan, menerangkan jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memangga merdu didengar. Perjuangan Owan masih panjang, Senin 12 Februari ia akan bertarung di babak top 6 besar grup 1. Owan akan bersaing dengan Maharani, asal serang dan sahril asal buton di panggung di Akademi 6. Owan sendiri merupakan peserta yang cukup biawai mengolah vokal. Bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri. Terima kasih telah menonton!